Kita lewat pasar ikan. Naiknya sejumlah kebutuhan pokok atau sembako jelang bulan Ramadan atau bulan puasa juga mendapat perhatian dari Wali Kota dan Ketua DPRD Balikpapan, Kelimantan Timur. Inspeksi mendadak atau sidak dilakukan orang nomor satu di Balikpapan ini bersama Ketua DPRD Balikpapan dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Balikpapan di Pasar Tradisional Kelandasan, Jalan Jenderal Sudirman. Sidak dilakukan dengan menyisiri sejumlah pedagang yang menjual aneka kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, bawang merah dan putih, ayam potong, ikan hingga daging sapi. Dalam sidak ini Rizal Effendi bersama rombongan menemukan sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga diantaranya ayam potong, bawang putih dan bayam. Bawang putih misalnya, biasa dijual dengan harga Rp40.000, kini naik menjadi Rp52.000 per kilogramnya. Begitu pula dengan harga ayam potong, yang biasa dijual Rp30.000 hingga Rp40.000, kini naik menjadi Rp50.000 per ekornya. Tak hanya itu, bayam yang biasanya hanya dijual Rp5.000, kini naik menjadi Rp12.000 per ikatnya. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, dari hasil sidak di Pasar Kelandasan, pihaknya menemukan sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga jelang bulan Ramadan ini. Kenaikan ini tentunya sangat memberatkan masyarakat, terlebih saat jelang bulan Ramadan, di mana kebutuhan pokok sangat diperlukan masyarakat. Namun secara umum, harga kebutuhan di Pasar Kelandasan cenderung stabil. Lihat harga kan masih banyak yang tidak berubah, walaupun memang kan hampir di seluruh Indonesia, misalnya bawang putih itu ya Rp50.000-an. Ya kan kalau lombok, cuma lombok hibrid yang kecil saja yang agak mahal, tapi sayur sepertinya cenderung naik karena ini musim hujamnya, curah hujannya agak meningkat, sehingga kan panen tidak terlalu banyak. Ya tadi kan misalnya bayam sampai Rp12.000, biasanya bayam hanya Rp5.000-Rp6.000 nih, sudah naik 100 persen. Tapi kalau nanti itu kan pelukulatif karena hujannya tinggi gitu. Tapi yang lain masih normal, ya dan ini kan kepolisian menurunkan tim resursenya untuk memantau jangan sampai ada penimbunan atau permainan di stok misalnya, bulok juga stoknya bagus itu. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.